Nah, di video kali ini, gue bakalan ngebandingin anak sama bapak nih. Masih satu keluarga T3, tapi punya versi yang berbeda. Oh iya, di video kali ini gue nggak bakalan bilang bagusan yang mana ya, soalnya emang udah kelihatan jelas gitu. Kalau dari versi yang terbarunya, pasti bakalan lebih bagus dibanding versi sebelumnya. Dari performa maupun fiturnya. Tapi nanti di akhir video, gue bakalan bilang mana yang lebih worth it untuk dibeli, karena biar fair gitu ya, dari segi harga dan spesifikasi yang dikasihnya. Dan ya, langsung aja ke videonya. Oh iya, kalau kalian mau lihat video T3 dan T3S yang full gitu ya, gue tuh udah bahas di dua video yang terpisah nih masing-masing. Jadi biar lebih lengkap aja dari segi fitur maupun desainnya di videonya. Udah gue bahas. Dan di video kali ini, gue mau ngebahas perbedaan yang paling kerasa bedanya doang. Jadi kalau kalian emang penasaran sama salah satu unitnya, bisa aja nih di cek. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, langsung aja nih ke perbedaannya. Dari perbedaan yang paling kelihatan kasat mata, itu tuh ada di bagian bodi samping motornya. Yang bertuliskan super. Yang kalau di T3S itu tuh bertuliskan super. Juga di bagian bannya, dia tuh udah pakai pengereman cakram nih. Bagian depan dan juga belakang ban motornya. Yang pastinya bakal jauh lebih aman dan nyaman nih, dibanding T3 yang biasa. Ya, menurut gue sih, T3S ini emang lebih unggul dari segi keamanan dan juga kenyamanan buat pengeremannya. Oh iya, hampir lupa, T3S ini juga punya lebih banyak variasi warna ketimbang sesepuhnya nih. Dan warnanya juga lebih bervariasi. Jadi nilai plus banget, juga selain variasi warna dan juga tambahan spare partnya. Dia juga menambahin fitur berkendara nih, kayak tombol untuk mundur otomatis. Yang menurut gue, ini tuh ngebantu banget buat motor kayak keluar dari parkiran atau nggak ngubah posisi motornya. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet, dorong pakai kaki gitu. Juga ada fitur buat jalan otomatis. Yes, jadi tanpa harus kamu tarik gasnya nih. Ini tuh cocok banget buat di jalanan yang lurus, jadi kalian bisa sambil nyantai di motor ini gitu. Yang pastinya PW nih. Oh iya, dan perbedaan dari dalemnya, itu tuh salah satunya ada di baterainya. Kalau T3 kan punya 5 slot baterai nih. Yang sebenernya udah cukup banget buat ukuran motor listrik. Nah, kalau di T3S ini, dia tuh ada 6 slot baterainya. Jadi bakalan ngaruh banget ke jarak tempuhnya yang bisa lebih jauh nih dibanding bokapnya. Oke, setelah tadi gue bahas fitur, warna dan juga perubahan di bodinya. Sekarang gue mau bahas dari segi speknya nih. Karena spesifikasi tuh bener-bener hal yang krusial ya. Yang bisa nentuin bisa sampai berapa jauh kita bawa motornya. Nah, gue bakalan sebutin dari T3 yang biasa dulu nih. Untuk T3 yang biasa, dia tuh punya power sebesar 800 Watt. Ini tuh termasuk power yang cukup oke buat ukuran motor listrik. Dan baterainya sendiri, dia tuh udah ada di 60 V 20 Lampere. Nextnya dari kecepatannya, dia tuh bisa sampai kecepatan 60 km per jam. Dan juga jarak tempuh sampai 50-60 km-an. Ya, oke lah buat dibawa berpergian gitu di jalan-jalan. Oh ya, dia juga bisa menahan bobot seberat 200 kg-an nih. Dari spesifikasinya, T3 tuh udah oke banget. Dari spesifikasinya, yang T3 tuh udah oke banget nih untuk ukuran motor listrik dengan bentuk Vespa di kelasnya. Nah, lanjut nih ke spek T3S. Dari powernya, dia tuh udah 1200 Watt nih. Beda 400-an Watt tuh. Lumayan kerasa juga. Nextnya dari baterainya, baterainya tuh dia udah sampai 72 V 20 Ampere. Yes, baterainya juga udah di-upgrade. Nah, buat urusan speed-nya, dia juga udah di-upgrade juga nih. Di 70 km-an. Jadi kalian bisa lebih ngebut dibanding T3 yang biasanya. Juga jarak tempuh yang bisa sampai 70 km-an lebih. Yes, karena power dan juga baterainya, ada 6 nih ya baterainya. Jadi tuh bisa ngempuh jarak yang lebih jauh nih. Dan untuk daya angkutnya tuh juga sama. Ada di 200 kg-an. Ya, untuk masalah spek, gue nggak kaget sih. Soalnya emang bener-bener hasil upgrade dari T3 sebelumnya. Nah, sekarang dari harganya nih. Dari T3 biasa, itu tuh harganya di sekitar 9-10 jutaan. Harga yang oke buat spek dan desain kece yang dikasihnya. Nah, kalau dari T3 S sendiri, dia tuh berada di kisaran harga 10 jutaan. Jadi beda harganya tuh, dia tuh cuma sejutaan kurang gitu dari T3 biasanya. Oh iya, kalau masalah harga, dia tuh juga bisa beda-beda ya. Tergantung tokonya lagi. Jadi kalau kamu mau cari yang termurah, nah, kalian bisa datang ke Autobot. Karena di Autobot memiliki harga yang termurah. Dan juga memiliki banyak suku cadang motor dan sepeda listrik. Jadi kalian gak harus khawatir lagi nih, semisal sepeda atau motor listrik kalian kenapa-napa. Dan juga Autobot sendiri memiliki banyak cabang dan terus berkembang hingga sekarang. Jadi kalian bisa datangin langsung ke toko Autobot di kota-kota kalian. Atau kalian bisa kunjungi sosial media mereka di atau kalian bisa klik link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Oke, jadi kesimpulan dari video kali ini, kalau kamu mau cari motor buat keperluan gaya-gayaan sama jalan-jalan ringan dan gak mentingin performa atau gak fitur, T3 ini tuh cocok banget buat kamu, biarpun merupakan generasi awal dari seri T3, tapi dia tuh masih bisa ngasih performa terbaik dan juga kenyamanan yang bagus di tahun 2023 ini. Nah, beda halnya kalau kamu tuh orang yang price to performance banget, kayak apa-apa tuh harus dilihat dari segi spek, fitur, keamanan, dan juga kenyamanannya nih. Maka gue saranin ambil T3s aja, karena ada pake rem cakram di bagian belakang dan juga depannya nih. Juga menurut gue, harga yang hampir beda sejutaan itu, itu tuh kayak nanggung banget. Mending langsung gas aja ke T3s sih. Itu menurut pendapat gue ya. Jadi jangan dijainin patokan buat kalian milih beli yang mana. Dan ya, segitu aja video kali ini. Thank you yang udah nonton. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax